Terima kasih. Yang kamu Sherlock ini udah bener kan ya kosannya? Ya bener. Kamu udah nyampe yang di jalan setapak itu. Hah? Yaudah lurus aja. Ntar. Hah? Eh? Loh? Andy Bottle. Apaan itu? Apaan itu? Apaan itu? Apaan itu? Halo Sobat Horror. Ketemu lagi bareng saya, Gantari. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik semua ya. Amin. Oh ya, pastinya banyak dong diantara kita yang udah gak asing dengan rumah kos atau kos-kosan. Apalagi buat kamu yang mesti merantau untuk bekerja, sekolah atau kuliah ya. Banyak tuh cerita seru yang kita dapetin saat kita harus ngekos. Senangnya ya karena kita bisa mandiri, ketemu banyak orang baru dan bisa menentukan hidup kita sendiri. Kadang ada sedihnya juga sih, karena mungkin kiriman uang belum datang, tetangga kos yang toksik atau ibu kos yang galak. Nah ngomong-ngomong soal kos-kosan, kali ini Klik Horor punya cerita horor tentang kos-kosan nih. Tokoh kita kali ini bernama Andika, seorang mahasiswa dengan uang pas-pasan yang mau gak mau harus nempatin kos-kosan murah di daerah yang ya bisa dibilang cukup terpencil. Meskipun ya lumayan dekat lah dengan kampusnya. Seperti apa ceritanya? Dan kengerian apa yang dialaminya? Akhirnya, ikutin cerita kita sampai kelar ya Sobat Horor. Kita buka gerbang horor sekarang. Terima kasih telah menonton! Tapi ya, usaha ayah saya sedang lesu. Jadinya beliau meminta saya pindah kos yang lebih terjangkau. Biarpun rada unik juga ya, dari jalan utama harus masuk lurus lewat jalan setapak yang kanan kirinya kebun. Gak nyangka loh tadi, kalau tempatnya disini. Justru disini tuh nyaman dong mas, tidak terlalu ramai. Jadinya lebih bisa konsen buat belajar. Dan mas Andika tidak perlu khawatir soal misalnya cuci baju atau seterika baju. Saya yang akan cucikan dan seterikakan buat mas Andika. Seminggu dua kali mas. Nah mas Andika bisa juga tuh pesen mau dibelikan makanan apa. Jadi bisa saya bawakan pas saya ke sini. Wah mantap. Kalau sehari-harinya juga ada Pak Harun yang menunggu kos kalau mas Andika perlu apa-apa. Baik bu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bu. Kalau boleh tahu penghuni kosan disini ada berapa bu? Kok kayaknya sepi ya? Padahal kuliah belum libur kan ya? Apa pada pulang kampung? Terus terang ya mas. Dari lima belas kamar yang ada, saat ini hanya terisi dua saja. Ada tiga penghuni lain sebenarnya. Ya bilangnya sih pulang kampung. Tapi ya nggak tahu juga ya mas. Lawang yang terakhir mungkin sudah setahunan sepertinya belum balik lagi. Oh begitu. Terus satu orang lagi, sekarang lagi kuliah? Kayaknya baru mengikuti, apa itu, semacam praktek kerja begitu di kota mas. Sekitar mungkin sebulanan ya. Oh, jadi saat ini saya sendirian ya bu? Ya, memang bisa dibilang begitu mas. Oh ya, kalau malam Pak Harun tidak ada di tempat ini dan baru datang kembali sekitar subuh. Mas Andika tidak apa-apa sendirian. Tidak apa-apa bu. Kalau boleh tahu, mas Andika mengetahui tempat ini dari siapa ya? Dan apa mas Andika pernah mendengar cerita-cerita aneh soal daerah sini? Dari teman sih bu. Dan dia juga sudah cerita soal urban legend itu. Malah bisa dibilang sudah viral bu. Di kampus juga sering diomongin kok. Oh, begitu. Lah terus, mas Andika tidak takut? Kalau sekarang mah, takutnya lebih ke dosen killer bu. Mas Andika ini semester berapa kalau boleh tahu? Oh, semester tiga bu. Jurusan pertanian. Oh, iya, iya, iya. Memangnya? Memangnya pada cerita apa sih yang katanya serem-serem itu? Oh, itu. Katanya sih di wilayah sini ada hantu yang disebut hantu debu kerincin. Oh, that's it. Terima kasih.